Barang pang turut-tut Halo, mau ke daycare? Barang pang turut-tut Dia mau kemana? Mau ke daycare? Halo, mau ke daycare? Come. Come here. Hai, selamat pagi. Pagi ini hari pertama pergi ke daycare. Itu cuma jalan kira-kira 5 menit. Ada deket rumah banget. Oke, tunggu ceritanya ya. Ready, adek? Kita pergi ke daycare. Ini surat-surat yang masih di bawah. Terus ada buku sehat. Ada vaccination card. Minum. Boneka. Sebentar kok. Aduh. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu nih. Ternyata pas pakai sunscreen di muka masih nempel. Jadi selama video ini kamu akan ngelihat muka aku ganggu ketutup sama sunscreen di atas. Maaf ya, harap maklum. Namanya juga emak-emak. Aku mau cerita. Jadi aku baru nganterin anakku fake ke daycare untuk pertama kalinya. Jadi sekarang umurnya 13 bulan. Dan kalau menurut pengalaman aku, dulu anakku yang pertama juga anak daycare. Tapi aku nganterin dia pertama kali itu ketika usianya udah satu setengah tahun. Jadi memang lebih tua. Kalau tadi anakku langsung stress dan dia nangis. Nangisnya tuh beneran air mata. Keluar air mata. Karena biasanya dia kalau sama kita, itu nangisnya nangis manja. Akhirnya dia main dan aku tinggalin. Diem-diem aku sneak out gitu. Tiba ketika aku udah di luar aku lupa tasnya. Di dalam tasnya tuh ada barang-barang gantinya dia. Yaudah akhirnya aku taruh. Aku say bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye gitu. Dan dia cuek aja. Kalau menurut aku, anak-anak taruh di daycare itu pilihan orang tua. Karena ada orang tua yang sibuk. Ada orang tua yang bisa ngurus anaknya. Jadi kita nggak bisa ngejudge begini begitu. Kalau dulu aku ngurusin Kiara sampai dia satu setengah tahun. Akhirnya aku mulai balik lagi kerja. Dan Kiara aku taruh di daycare. Waktu itu di Jakarta. Bebe Vic usia 13 bulan aku udah taruh di daycare. Kenapa? Karena sudah waktunya dia di sini nggak punya temen. Temennya cuma kakaknya aja. Dan kakaknya juga sibuk. Anakku yang pertama sibuk sekolah. Sibuk kerja NPR. Les ini itu. Jadinya memang sudah waktunya Vic ditaruh di daycare. Dan dia sebagai anak cowok itu lebih aktif. Lebih banyak bergerak. Lebih baik disalurkan. Kalau di daycare kan ada temen-temen. Ada toys segala macem. Sekitar 10-15 menit aku akan balik lagi ke sana. Jadi hari ini tuh kayak cuma trial gitu. Jadi dia cuma kayak stay untuk satu jam di daycare. Aku mau punya waktu sendiri gitu kan. Untuk anak kedua ini lebih santai. Dalam arti kata mungkin suamiku juga push aku supaya ngurus diri sendiri. Maksudnya supaya aku happy. Bukan ngurus diri sendiri karena aku nggak oke. Nggak gitu. Cuma maksudnya ngurus diri sendiri supaya aku lebih happy. Bisa menjalani hari-hari aku di negara yang baru nih. Di kota yang baru juga dengan bahagia. Dan aku ngeliat dulu waktu, ini aku cerita sedikit ya. Waktu Kiara dulu aku taro di daycare. Itu dia keliatan banget progresnya. Dia ngomong, jalan, everything. Dia lebih socialize. Pokoknya anaknya ngobrol terus. Banyak positifnya. Tapi memang negatifnya. Apalagi nanti kalau udah winter, udah dingin. Akan lebih sering sakit. Lebih sering ketularan ini, ketularan itu. Positif semua dan negatifnya. Jadi itu tergantung orang tuanya mau seperti apa. Gitu. Aku coba. Aku akan coba untuk filming nanti ketika jemput. Jujur tadi aku mau filming ketika di sana. Tapi aku harus isi form. Aku harus diinterview lagi. Padahal waktu itu udah sempat diinterview. Cuma karena mungkin anaknya banyak. Kita harus ngobrol lagi. Seperti misalnya, Vic itu makannya apa? Yang alerginya apa? Tidurnya jam berapa? Perlu ini itu nggak? Segala macem. Padahal sebenernya pengen banget filming di dalam tempatnya bagus. Dudunya baru. Mainannya sosok. Mainannya tuh udah lama. Tapi misalnya yang kayak kitchen. Kitchen set segala macem. Mainan-mainan yang besar itu keren-keren. Bangunannya bagus. Bersih. Di sini juga neninya mereka semua punya sertifikat. Jadi harus sekolah. Kalau misalnya direkturnya. Tadi aku ketemu aku ngobrol. Sekelas nurse kalau nggak salah. Oke. Thank you for watching. Daaah. K1. Ba bla rum. Bip Management & manipulation.